Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, ini pertemuan ke-8 untuk matrikulasi atau di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Nanti yang pertama saya akan menyampaikan materi hari ini, pertemuan ke-8 yaitu mengenai perangkat input dan output. Ini lanjutan dari materi kemarin. Kemudian nanti akan ada pengumuman nilai UTS ya. Jadi nilai UTSnya berapa, nanti saya mengumumkan secara langsung di sini, di lab untuk Zoom ini. Kemudian nanti yang nilainya di bawah standar bisa mengikuti perbaikan atau remedi. Nanti tapi di akhir saja. Setelah saya menjelaskan materi hari ini. Tapi kalau saya lihat dari hasil UTS itu sudah 70% sudah bagus ya. Sudah banyak yang dapat nilai A gitu. Tapi ada juga yang dapat nilainya di bawah standar ada yang C, D maupun E. Jadi nanti diharapkan bisa ikut perbaikan gitu ya. Oke, sebelum ke hasil UTS, saya akan menjelaskan dulu untuk materi hari ini. Oke, saya share screen dulu. Sudah muncul? Untuk pertemuan hari ini, ini ada dua materi ya. Ada perangkat input dan output ya. Kenapa saya jadikan satu? Karena memang ini menjadi satu bagian ya input dan output. Ada input tentunya ada output. Tapi saya di sini di awal akan menjelaskan mengenai inputnya dulu ya. Perangkat input. Oke, untuk capaian pembelajaran nanti teman-teman bisa diharapkan menyebutkan, bisa menyebutkan dan menjelaskan berbagai teknologi input yang terkini ya, yang sudah ada gitu. Kemudian kemampuan akhir apa yang diharapkan, nanti mahasiswa bisa menyebutkan dan menjelaskan berbagai perangkat input personal yang ada di PC, di komputer maupun di PC ya, di smartphone juga bisa ya, di perangkat mobile. Kemudian menyebutkan berbagai jenis teknologi terbaru dari perangkat input, ini juga merupakan kemampuan akhir yang diharapkan nanti teman-teman bisa menyebutkan apa saja perangkat-perangkat input yang terkini gitu ya, yang teknologi baru. Oke. Nah, kalau kita lihat dari rencana pembelajaran semester ini yang khusus matrikulasi ya, kita berada di pertemuan ke-9 ya, di week yang ke-9. Seharusnya kan kalau semester itu minggu ya, tapi karena ini matrikulasi dipadatkan, jadi kita bertemu hampir setiap hari ya. Kita ada di pertemuan ke-9 ya, setelah kemarin ada ujian tengah semester, sekarang ada perangkat input dan perangkat output. Nanti selama beberapa hari ke depan, sesuai jadwal juga kita akan membahas materi yang lain. Sampai dengan nanti pertemuan 15, kemudian baru ujian akhir. Oke, untuk perangkat input sendiri, ini masih sama untuk referensi utamanya ya, dari bukunya Prof. Edi dan Pak Dr. Tulung, kemudian ada dari Gary B. Sally dan Misty E. Permat. Ini merupakan dua referensi utama yang digunakan, jadi intisarinya memang sudah diambil ya, dan sudah ditampilkan dalam slide ini. Untuk outline-nya ya, hari ini ada lumayan banyak untuk perangkat input ya, kita nanti akan membahas beberapa perangkat input, khususnya yang ada di komputer dan perangkat game ya, yang suka main game juga sambil belajar ya, bahwa ternyata selama ini stick yang kita pakai untuk main game itu juga contoh dari perangkat input ya. Kemudian ada teknologi layar sentuh dan touchpad ya. Berbagai jenis input untuk smartphone, kemudian ada game controller, nah ini tadi statistik untuk main game ya. Kemudian ada kamera digital, ada voice, video, dan scanner, ini juga salah satu input. Kemudian ada input biometrik, nah ini nanti akan kita bahas. Kita bahas satu persatu, mengenai berbagai perangkat input komputer dan perangkat game ya, kita mengenali satu persatu. Saya yakin di sini teman-teman semua juga sudah familiar ya, dengan berbagai perangkat input yang khususnya ada di komputer, khususnya ini ya, kalau teman-teman lihat ini gambar apa. yang di belakangnya keyboard ya. Oke, sebelum masuk ke contoh inputnya, kita lihat dulu untuk pengertian ya. Jadi untuk input ini ya berarti kita sebut sebagai masukan ya. Input atau masukan berupa data ataupun instruksi yang dimasukkan ke dalam komputer ya, dimasukkan pada komputer ya. Nah, kalau pengertiannya sendiri atau definisinya dari input itu adalah input device ini merupakan komponen perangkat keras yang memungkinkan pengguna memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer ya. Jadi semua alat, semua input atau input device yang memang diselahnya kita masukkan ke dalam komputer itu kita sebut sebagai input device ya. Ya, salah satu contohnya yang paling familiar ya ini gambar keyboard ya. Nah, kita akan bahas. Nah, ada keyboard dan pointing device ya. Perangkat input yang memang paling umum dan saya yakin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan keyboard dan mouse. Ya, ini dua perangkat input yang memang paling umum digunakan. Karena kalau kita bicara visi ya, di visi itu pasti ada perangkat input yang dinamakan keyboard dan mouse. Nah, kalau di laptop beda lagi. Jadi, nanti kita pakainya touchpad gitu ya. Untuk keyboardnya ya juga sudah ada di situ ya. Ter-include dalam laptopnya. Kemudian ada mouse ya. Mungkin mouse-nya kita pakai mouse yang wireless. Kemudian ada juga pakai yang mouse yang masih kabel itu juga. Contoh-contoh dari perangkat input ya. Nah, untuk mouse sendiri ini adalah pointing device ya. Ada titiknya di sini kalau kita pakai mouse gitu ya. Ada pointing-nya jadi dia bisa berjalan. Biasanya tanda panah gitu ya kalau pointing. Ya, juga mungkin ada teman-teman yang sudah mengganti item-nya ya. Di situ bisa diganti. Icon atau logo pointing-nya biasanya banyak yang memodifikasi. Biar lebih menarik biasanya ada gambar karakter-karakter ataupun simbol-simbol itu tidak masalah ya. Banyak aplikasi yang memang bisa digunakan untuk mengganti icon dari pointing device. Nah, untuk mouse sendiri ini bisa memungkinkan untuk user dalam mengendalikan atau mengontrol pointer pada layar komputer ya. Kita bisa menunjuk titik-titik mana yang bisa kita klik ya. Nah, misalkan ini ada simbol stop video. Nah, ketika saya klik ya kita harus menggunakan pointing ini ya. Kemudian ada pointer merupakan simbol kecil pada layar di mana lokasinya dan bentuknya dapat berubah saat pengguna memindahkan pointing device ya. Ketika kita pindah-pindah biasanya simbolnya masih tanda panah gitu ya. Kemudian kalau kita menunjukkan pada beberapa point yang memang berbeda kadang berubah menjadi semacam kayak tangan gitu ya. Icon tangan itu juga bisa ya. Nah, itu adalah pointing device atau pointer. Nah, untuk keyboard sendiri ya. Saya kira ini juga perlu dijelaskan ya. Untuk keyboard ini perangkat input yang terdiri dari papan tombol ya di situ untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer ya. Teman-teman kalau mengetik gitu ya, mengetik huruf, alfabet, nomor, tanda baca, dan harap terlainnya ini semuanya ada di keyboard ya. Nah, ada juga mungkin ketika teman-teman keyboardnya rusak nih misalnya nggak bisa dipakai. Di PC juga sudah menyediakan keyboard portable gitu ya. Ada ya on-screen keyboard gitu ya. Kalau ada di laptop itu juga bisa digunakan ya. Nah, untuk keyboard sendiri secara umum ini disambungkan melalui kabel port USB ya. Kalau zaman sekarang memang kebanyakan keyboard ya, sudah banyak keyboard yang memang menggunakan port USB. Ada juga keyboard yang versi wireless ya. Jadi, tanpa harus menggunakan colokan gitu. Kalau keyboard-keyboard yang jadul kan colokannya di belakang PC ya. Warnanya juga ada yang ungu, ada yang hijau itu untuk mouse ya. Mouse dan keyboard ya. Saya lupa ini bagiannya ya. Pokoknya ada dua colokan di belakang PC itu warnanya ungu dan hijau ya. Salah satunya untuk keyboard dan satu lagi untuk mouse. Nah, itu keyboard. Kemudian bisa kita lihat ya. Ini contoh keyboard yang lengkap sekali ya. Mungkin teman-teman punya ya untuk main game gitu ya. Ini rata-rata keyboard itu punya beberapa bagian di sini ya. Ada Windows Key. Nah, pasti ada simbolnya di situ. Simbol-simbolnya. Termasuk di laptop juga ada ya. Kita bisa menemukan beberapa karakter ya. Ada ABC sampai Z gitu ya. Nah, kenapa biasanya orang menyebut keyboard QWERTY. Biasanya di HP-HP Blackberry atau apa ya itu ada QWERTY ya. Karena urutan ini ya, QWERTY ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat di keyboard yang di PC maupun di laptop ataupun yang ada di handphone itu kurang lebih ada banyak bagian-bagian ya. Kalau di lihat di gambar ini ya, kalau keyboard yang khusus untuk PC ini ada beberapa bagian. Sebelah kanan itu kita sebut sebagai numeric keypad ya. Di situ ada angka dari 0 sampai 9 gitu ya. Ada titik, ada tambah, kali, bagi, kemudian kurang. Ada 6 block key itu dalam bagian numeric keypad yang di kotak sebelah kanan itu ya. Kalau kita lihat gambar di sini. Kemudian di paling atas itu ada additional key ya. Biasanya ada scroll block, kemudian ada pause. Kemudian ada juga pre-screen gitu ya. Itu bagian atas. Lalu di tengahnya juga itu ada home, kemudian page up, page down. Nah, ini untuk additional key atau key tambahan gitu ya. Kemudian yang paling bawah ya, ini biasanya sering digunakan kalau main game dengan keyboard gitu ya. Ini ada row key ya, arah gitu ya. Ada kanan, kiri, atas, bawah. Ya, jadi ini row key namanya. Kemudian ada control key dan lain sebagainya. Ini ada karakter-karakter dari A sampai Z ya. Urutannya juga tidak urut ABCD, tapi ada ini kita sebut dengan keyboard QRT ya. Kita lihat yang paling atas. Ada Q dulu, kemudian W, ada E, ada R, ada T, ada Y. Nah, ini kuarti ya. Kemudian paling atas ya, biasanya kalau keyboardnya sudah komplit itu ada media kontrolnya. Di paling atas itu ada biasanya untuk mengatur media gitu ya. Untuk bisa misalkan menyetel mp3 ataupun video, nah kita bisa kontrol dari keyboardnya. Kemudian ada typing key ya, ini ya. Kalau yang tengah tadi yang ada karakter edisinya itu adalah typing area. Kemudian ada kontrol CTRL, kemudian ALT. Kalau di, kalau di, apa namanya, di PC atau di laptop itu biasanya ada FN gitu ya. Kemudian ada Windows key ya, simbolnya yang ada simbol Windows-nya. Nah, ada juga mungkin yang sudah lebih lengkap lagi, keyboardnya sebelah kiri itu ada untuk mengontrol internet ya, internet kontrol. Di situ bisa mengatur beberapa bagian ya. Ada Wi-Fi, kemudian ada kembali ke brand, ada email gitu. Bisa masuk email lewat tombol itu, nanti ketika di klik masuk ke email. Nah, ini contoh keyboard yang memang sudah sangat lengkap ya. Saya kira teman-teman mungkin ada yang punya, ada juga yang mungkin keyboardnya sederhana ya. Kalau ini keyboardnya, mereknya kita lihat ada Microsoft ya. Ada juga mungkin yang sering atau yang populer di Indonesia ada Logitech ya. Untuk merek-merek keyboard ya. Kemudian untuk, nah kita juga mengenal ada keyboard di mobile komputer maupun mobile device ya. Di mobile komputer dengan mobile device ini, keyboard dibangun di atas sistem unit ya. Teman-teman punya handphone, smartphone gitu ya. Ini pasti ada keyboardnya ya. Nah, karena perangkatnya ini berukuran kecil. Maka keyboard disusun lebih kecil juga ya. Dan hanya memiliki key lebih sedikit dibandingkan dengan PC atau personal computer. Nah, keyboardnya tidak sebanyak, tombol-tombolnya tidak sebanyak yang kita punya di laptop ataupun di PC ya, keyboard yang pakai USB. Tidak sebanyak itu. Jadi, memang tulisannya juga kecil-kecil ya kalau kita bandingkan. Tapi memang tetap terlihat ya, sesuai dengan resolusi dari layarnya seperti apa. Nah, itu keyboard. Kemudian yang kedua itu ada mouse ya. Ini juga yang familiar dan sering digunakan oleh teman-teman semua. Ada mouse ya. Mungkin ada yang pakai laptop, ada yang sudah terbiasa pakai mouse. Kemudian kalau tidak pakai mouse kok rasanya ada yang kurang ya. Itu tergantung pada selera juga ya. Biasanya kalau sudah pakai laptop ya, pakainya yang touch di sini ya. Di laptop ya ya, touch bed area ini. Nah, untuk kemas sendiri ini adalah pointing device yang disesuaikan dengan jenggaman tangan ya. Mouse ini kalau kita artikan tikus gitu ya. Nah, tapi kalau dalam ilmu komputer ya, kita lihat mouse ini ya simbolnya seperti ini. Gambarnya ini contoh ya. Ada left, ada beberapa bagian, ada left mouse button ya. Klik kiri, kemudian klik kanan, right mouse button. Kemudian ada wheel button di sini untuk geser atau kita scroll gitu ya. Istilahnya untuk scroll dari atas ke bawah. Ya, umumnya untuk beberapa mouse memang hanya ada tiga bagian ini ya. Ada left, kemudian wheel untuk scroll ini, kemudian ada eye. Kemudian kalau menggunakan beberapa mouse yang memang ada tambahannya, di sini ada thumb button ya. Nah, ini tambahan ya, button-button tambahan. Ya, mungkin untuk mengeraskan atau mengecilkan suara bisa dari sini. Nah, untuk menggunakan mouse, pengguna dapat dengan mudah mengontrol pergerakan pointer ya. Dibandingkan memang dengan touchpad kalau di laptop itu agak ini ya. Tapi kalau sudah terbiasa pakai mouse, khususnya di PC ya. Kita kalau di PC nggak pakai mouse kayaknya sepertinya susah kalau pakai keyboard saja ya. Tapi dulu ketika saya kuliah itu ada teman saya, dia nggak pakai mouse di PC. Tapi pakainya keyboard itu sudah pro gitu ya. Jadi pergerakan ininya pakai row key itu tadi atas, bawah, kanan, kiri. Tapi saya kira itu sangat susah sekali gitu ya. Ada beberapa bagian yang memang tidak bisa terjangkau. Nah, makanya kalau di PC itu harus ada mouse-nya biar tidak kesulitan juga. Kalau ada yang mudah ngapain dibuat susah ya. Untuk mouse sendiri ini mengarahkan pointer ya. Ada interaksi dengan button ya, menu, icon, dan pergeseran text ya. Jadi ketika kita mau menghapus ya beberapa karakter di Word ya atau di PowerPoint kita bisa arahkan dengan mouse ini. Kemudian tadi ya umumnya mouse ini ada tiga bagian. Kiri, tengah, dan kanan ya. Left mouse button, wheel button, sama right mouse button. Biasanya itu ya untuk tiga bagian dari mouse itu sendiri. Kemudian untuk mouse ya. Mouse ini juga koneksinya dapat terhubung dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan kabel ya. Ada mouse yang pakai kabel, masih pakai kabel. Kemudian sekarang banyak sekali mouse yang pakai USB port ya. Sudah pakai port USB. Contohnya seperti ini yang ada di gambar. Ada port USB-nya. Rata-rata sekarang mouse sudah pakai port USB. Ada juga yang mouse wireless tadi ya. Menggunakan daya baterai yang ditransmisikan. Menggunakan teknologi wireless seperti Bluetooth dan Ethernet. Nah itu beberapa cara mengkoneksikan mouse ya. Kalau saya sendiri untuk komputer saya, untuk PC ya. Itu saya pakai yang kabel. Kemudian kalau di laptop ini saya pakai mouse yang pakai USB. Ini untuk mouse itu sendiri. Nah kemudian ini ada beberapa jenis ya. Khususnya yang misalkan mouse pada mobile komputer dan mobile device. Itu ada trackball ya. Ini ada trackball. Mungkin teman-teman ada yang punya ya. Mouse-nya berupa trackball. Seperti sebelah kiri ini warnanya putih. Saya belum pernah coba juga sebenarnya. Tapi kalau yang tengah ini adalah touchpad ya. Teman-teman pasti menjumpai. Kalau yang punya laptop. Ada di tengah itu ya. Ada touchpadnya. Bisa menggeser pointer juga di sini. Selain menggunakan mouse. Kemudian ini ada pointing stick ya. Sebelah kanan ini juga fungsinya sama seperti mouse. Untuk menggeser pointer. Saya juga belum pernah coba yang sebelah kanan ya. Yang kiri kanan ini saya belum pernah coba. Ya baru coba yang touchpad saja yang tengah. Fungsinya sama ya. Untuk menggeser tadi pointer-pointer. Untuk mengedit dan lain sebagainya. Ya mengedit misalkan posisinya. Kemudian meng-close. Misalkan ah saya. Sudah selesai ah saya nggak mau ikut kuliah. Kemudian di end zoom-nya itu juga bisa. Kita pakai mouse ya. Diarahkan mouse-nya ke tombol end sebelah kanan bawah. Tapi nggak ada ini. Nggak ada yang keluar. Itu untuk contoh dari mouse ya. Nah kemudian kita juga mengenal ya untuk teknologi layar sentuh dan touchpad ya. Tadi terkait dengan beberapa teknologi yang terbaru ya. Ada layar sentuh. Nah layar sentuh ini mungkin terinspirasi dari warteg kali ya. Orang-orang Tegal mungkin tahu ya. Layar sentuh ya. Ketika disentuh pesan makanan apa itu langsung diambil sama yang jual. Itu mungkin inspirasinya dari situ. Jadi layar sentuh ini kalau kita bicara mengenai apa yang ada di komputer ya. Layar sentuh ini perangkat yang punya tampilan layar sentuh sensitif ya. Teman-teman di sini punya smartphone. Ada juga mungkin yang laptopnya sudah canggih. Bisa layar sentuh ya. Ketika saya mengklik misalkan bagian mau memute dari mikrofon saya. Saya sentuh saja di laptop tanpa harus menggunakan mouse. Itu juga salah satu teknologi layar sentuh. Kemudian pengguna dapat berinteraksi dengan layar sentuh melalui sentuhan tangan pada area layar ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Ada anak kecil menggunakan monitor yang sudah menggunakan teknologi layar sentuh di situ ya. Nah banyak sekali sekarang layar-layar atau monitor yang memang sudah menggunakan teknologi tersebut. Termasuk yang sering kita temui ya smartphone ini ya. Smartphone telah menggunakan touchscreen untuk semua fiturnya seperti mengetik, memilih program. Nah hampir semua sekarang handphone sudah pakai touchscreen gitu ya atau layar sentuh. Nah tiap komputer ini punya kapasitas sensitif yang beda-beda ya. Ada yang ketika kita setuh sedikit sudah bergeser, ada juga yang harus dipencet dengan keras baru bisa geser. Nah itu kita sebut sebagai kapasitas sensitifitas yang memang berbeda ya. Ketika teman-teman mungkin membeli HP, contoh ini saya sebut merek saja ya, HP Samsung ya, ini sensitifnya oke lah, kalau lancar. Tapi ketika mungkin teman-teman beli HP yang harganya di bawah 1 juta misalkan seperti Airpense atau merek-merek yang memang kapasitas sensitifnya agak lambat itu juga berpengaruh gitu ya. Nah itu bisa kita bandingkan di situ untuk kapasitas sensitifitas yang memang berbeda. Nah untuk touch sensitive patch ya, tadi terkait dengan touch sensitive atau tombol sentuh yang berbeda ya, seperti touchscreen pada mobile komputer atau mobile device. Tadi sudah saya sebutkan misalkan menggunakan smartphone yang bermerek Samsung dan misalkan advanced. Itu ada sedikit perbedaan pada tombol sentuhnya. Kemudian terkait dengan touch sensitive patch ya, kadang kita juga sering menemui error ya, seperti misalkan sistem UI-nya tidak bekerja atau misalkan error, harus kita restart. Nah itu biasanya ada gangguan ya, misalkan ada kotorannya di layarnya, kemudian ada yang kena air ya. Teman-teman misalkan yang HP-nya pakai, sudah pakai pelindung gitu ya. Teman-teman coba pakai apa, tempelkan air di atasnya sedikit. Nah itu pasti nanti touch sensitive-nya akan terganggu gitu ya. Tidak senormal ketika layarnya sudah bersih dari air ataupun kotoran. Nah itu makanya perlu kita apa namanya, dirajin dibersihkan gitu ya. Untuk beberapa tombol atau beberapa layar yang menggunakan touchscreen tadi. Nah untuk touch sensitive patch juga menyediakan tombol sentuh seperti play music, view picture, watch video, set column, dan customized setting ini untuk touch sensitive patch. Sebelah kanan saya ini ada contohnya ya, yang punya alat ini, nah ini touch sensitive patch seperti ini ya, yang gambarnya lingkaran. Oke, selanjutnya ada perangkat input yang ada di smartphone ya. Kalau kita bicara smartphone tadi juga terkait dengan beberapa perangkat input. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ada keyboard ya gitu, kemudian ada di sini ada kamera ya. Take a picture using digital camera ya. Kamera digital juga merupakan salah satu perangkat input ya, yang ada di smartphone. Kemudian ada juga mikrofon ya. Ini mikrofon saya juga menggunakan mikrofon ini, yang eksternal gitu ya. Bisa juga mikrofon yang memang ada di laptop itu juga bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada stilus ya, atau di sini kalau kita sebut sebagai seperti pulpen ya, pulpen digital gitu ya, PowerPoint pen. Nah ini yang sebelah kiri tengah ini, PowerPoint pen untuk menulis di screen gitu ya. Kemudian ada juga transfer data kita menggunakan kabel ya, kabel USB juga salah satu bagian dari perangkat input. Kemudian ini kalau yang paling bawah itu ada, paling bawah kiri itu ada wireless keyboard ya. Nah ini contoh beberapa input yang bisa tersambung ke dalam smartphone ya. Nah, untuk perangkat input smartphone ini digunakan sebagai alternatif tambahan dalam memasukkan data maupun instruksi ya. Contoh yang bisa kita lihat adalah mikrofon wireless ya. Ketika teman-teman mungkin yang suka jalan-jalan ya, traveling di jalan misalkan ketika tidak mau menerima telpon secara langsung, kita harus buka HP-nya dan lain sebagainya itu terlalu beresiko ya kalau menyetir ya. Nah, kita bisa menggunakan mikrofon wireless ya. Kita tempelkan, biasanya ada mikrofonnya ke sini. Nah, itu seperti mungkin CS-CS yang bekerja gitu ya. Itu bisa kita gunakan ya untuk berkomunikasi yang dijalankan tanpa kabel. Kemudian smartphone juga kamera digital ya. Punya kamera digital yang digunakan untuk mengambil gambar. Jadi, di smartphone ya sekarang banyak smartphone atau hampir semua smartphone sudah ada kamera digitalnya ya. HP-HP terbaru itu pasti sudah ada kameranya gitu ya. Ada kapasitasnya 5 MB, misalkan kemudian ada yang besar lagi, ada yang 16 MB, kemudian sebagainya. Kemudian ada juga di perangkat input smartphone juga ada signal navigasi untuk terhubung dengan maps ya. Ini bisa juga bisa kita gunakan alatnya yang di sini ya. Navigasi untuk maps, kemudian ada juga smartphone dapat terkoneksi dengan komputer lain menggunakan kabel ya. Tadi bisa menggunakan, kalau kita kenal istilahnya adalah kabel data gitu ya. Kita bisa membuka file yang ada di smartphone, di laptop, ataupun di PC dengan menggunakan kabel data. Nah, itu contoh-contoh di smartphone. Lalu, terkait dengan yang selanjutnya itu adalah game controller ya. Ini teman-teman pasti suka nih dan mungkin punya di rumah ya. Nah, ada stick ya atau kalau kita sebut sih stick gitu ya. Tapi kalau istilah dalam komputer itu kita sebut sebagai gamepad ya. Kemudian sebelah kanan, nah ini baru joystick gitu ya. Nah, ini biasanya untuk simulasi kita berkendara gitu ya. Misalkan punya game setir atau balapan gitu ya. Kita pakai yang wheel gitu ya. Yang bawah. Kemudian ada pedalnya gitu. Ini juga perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk main game gitu ya. Kemudian ada balance board, ada light gun ya. Untuk beberapa permainan atau game yang menggunakan senjata ya, kita bisa menggunakan light gun ini. Kemudian ada motion sensing game controller. Nah, ini juga bisa digunakan. Ada dance pad ya yang mungkin suka game menari gitu ya. Bisa menggunakan alat ini. Kemudian ada gitar ya, gitar ini juga sebagai alat input gitu ya untuk bermain game ini juga bisa digunakan. Nah, ini kalau yang sering kita temui mungkin yang sering main game ya, paling yang atas ini yang timpet ya, kita bisa gunakan untuk misalnya main pass atau main soccer, FIFA gitu ya. Nah, ini sering digunakan ya. Tapi kalau yang beberapa yang di bawah ini memang ada ya, mungkin teman-teman juga ada yang punya. Ada juga mungkin yang menggunakan beberapa alat ini. Kemudian, nah ini gamepad ya. Kita bicara mengenai gamepad. Nah, ini stick ya kita sebut sebagai stick ya. Permainan komputer menggunakan game controller sebagai input device. Ini memudahkan pengguna leluasa dalam mengontrol permainannya ya. Biasanya digunakan untuk main bola gitu ya. Main bola, kemudian balap misalkan MotoGP, ataupun permainan strategi yang lain gitu. Nah, ini adalah contoh yang paling sering digunakan ya, paling umum. Di beberapa rental pass juga pasti menggunakan gamepad ya. Kalau kita biasanya kenalnya stick. Oh, ada nggak sticknya? Sticknya ada berapa nih? Ada satu apa dua? Nah, biasanya bertanya seperti itu. Untuk gamepad sendiri atau stick ini dapat menggunakan kabel ataupun wireless ya. Untuk pass-pass yang baru, pass 3 ke atas itu sudah banyak yang menggunakan gamepad yang wireless ya. Walaupun memang awalnya di tes dulu pakai kabel gitu ya. Kemudian setelah penuh baru diaktifkan wirelessnya. Itu untuk gamepad ya. Gambarnya seperti di belakang saya. Lalu ada juga joystick. Nah, ini juga ya seperti gamepad tadi. Cuma ada beberapa tambahan ya. Di situ, kalau untuk simulasi yang lain ya. Misalkan penerbangan pesawat, kemudian simulasi kita nyetir ya. Mengendarakan kendaraan bermotor. Nah, ini biasanya ada setirnya kurang lebih seperti itu. Kemudian tipe lain dari joystick berbentuk seperti setir yang ada pada mobil. Khususnya misalkan pada aplikasi simulasi mobil, truk, dan kendaraan lain. Kita bisa pakai ini nih untuk mengendalikannya. Nah, di bawah ini ada pertanyaan nih. Ada nggak yang mungkin bisa menyebutkan game controller yang lain? Selain yang sudah disebutkan. Ada nggak? Ada yang tahu? Menyebutkan game controller yang lain? Selain tadi? Ada yang tahu nggak? Saya tulis nih kalau tahu nih. Yang suka main game nih khususnya. Ada yang tahu alatnya untuk game controller yang lain? Ada yang tahu nggak? Ya, belum ada ya? Belum ada yang mau dapat nilai tambah? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu ya. Kita ke digital camera ya. Untuk digital camera saya kira di mobile device ya banyak sekali sekarang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dan menyimpan hasilnya secara digital ya. Sekarang sudah include ke dalam handphone ya atau mobile device. Kemudian untuk pengguna ya. Seringkali pengguna lebih suka mengunduh transfer gambar dari kamera digital ke hard disk komputer ya. Dengan tadi kabel data tadi ya ditransferkan gitu ya. Disimpan ke hard disk saya biar nggak penuh untuk HP-nya saya transferkan saja nih gambarnya saya simpan di PC gitu ya. Nah, untuk salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas foto di kamera digital ini adalah resolusi ya atau sering disebut dengan pixel. Ada beberapa kamera atau beberapa HP ya biasanya kalau teman-teman beli HP baru disitu ada spesifikasi kameranya berapa pixel gitu ya. Misalkan ada yang 12 megapiksel kameranya kemudian hanya yang 16. Ada juga yang mungkin hanya 5 megapiksel. Itu kalau kameranya satu ya. Tapi sekarang HP-HP itu kadang kameranya di belakang sudah tiga gitu ya. Ada yang paling tinggi 16, kemudian ada 8, ada yang 5. Kemudian ada juga kamera depan ya. Di belakangnya sudah tiga, di depannya ada lagi ini kamera untuk selfie misalkan. Itu resolusi kameranya kita sebut dengan pixel ya. Itu berbeda-beda. Semakin mahal biasanya kameranya semakin tinggi pixelnya. Nah, apa yang dipengaruhi dengan pixel ini ya. Pixel ini nanti teman-teman akan belajar juga di mata kuliah image processing ya. Ada nanti di mata kuliah di semester-semester akhir itu ada image processing. Akan mengenal seperti apa sih hitungan pixel ya. Hitungan dari gambar yang dipetakan seperti apa. Nah, berpengaruhnya di mana ya. Semakin besar suatu pixel dalam kamera digital, ini semakin baik kualitas foto yang dihasilkan. Makanya semacam kamera-kamera DSLR itu ya, itu pixelnya besar-besar gitu ya. Dibandingkan dengan kamera HP ataupun kamera misalkan eksternal paling kecil itu ya. 5 atau misalkan 12 miga, tapi kalau udah salah sudah besar-besar itu resolusi pikselnya. Nah, kemudian mungkin ada juga yang kenal dengan kamera-kamera kecil ya. di handik ya, kalau dulu ada kamera digital yang kecil itu ya, tapi mungkin resolusi pikselnya juga kecil. Nah, ini ada contohnya nih. Kamera digital Sony ya, ini yang sebagai contoh ya. Bagaimana kamera digital bekerja? Jadi, ada beberapa tahap di sini ya. Tahap yang pertama, ketika kita mengambil gambar ya, gambar ini akan diambil, kita misalkan mengambil gambar tadi burung itu ya, burungnya apa, burung apa ya, takat tua atau apa ini. Kemudian di foto ya, tahap kedua, si image ini akan difokuskan ke dalam sebuah chip. Ya, di situ kita sebut sebagai charge couple device atau CCD di situ, tahap yang kedua. Nanti akan fokus ya, gambarnya difokuskan. Kemudian di tahap ketiga dari charge couple device ini akan menjerit, generate analog sinyal yang direpresentasikan ke dalam sebuah gambar ya. Di dalam kamera digital, ini juga ada prosesor gitu ya. namanya ADC processor ya, atau analog to digital converter. Nah, jadi ini yang ada di tahap empat ya, jadi dari yang analog ini dikonvertkan ke dalam sinyal digital ya, dilakukan oleh ADC tadi, ADC processor ini, atau disebut dengan analog to digital converter ya. Nah, setelah itu baru di tahap kelima dari prosesor ini yang ada di kamera ini menentukan kualitas dari gambarnya dan kemudian menyimpan ya, menyimpan hasil dari digital fotonya ke dalam media penyimpanan ya. Sehingga baru bisa kita lihat, ya biasanya ada jeda ya, ketika kita foto itu biasanya ada akan muncul seperti animasi gitu ya, baru bisa kita lihat. Jadi ada jeda memang di situ untuk memproses gambar tersebut ya, nggak bisa langsung ini. Ya, semakin tinggi prosesornya ini, semakin cepat gitu ya untuk bisa kita lihat gambarnya ya. Nah, biasanya kalau pertama kali foto itu akan terlihat kurang jelas, nah, baru setelah kita diamkan beberapa saat baru bisa kita perlebar, perbesar itu sudah sangat jelas. Nah, itu karena adanya proses convert tadi ya, dari analog menjadi digital tadi. Nah, itu untuk cara kerja di dalam kamera digital. Nah, kemudian ada juga ya untuk alat input yang selanjutnya ada voice, video, maupun scanner. ini juga beberapa alat input. Nah, khusus input suara, ini adalah proses memasukkan data dengan bicara melalui mikrofon. Seperti yang saya lakukan saat ini, nah, ini melalui mikrofon ya, mikrofon, sehingga teman-teman bisa mendengar suara saya itu karena adanya mikrofon ya. Kalau mikrofonnya nggak ada, ini ya suara saya nggak akan terdengar. Saya ngoceh banyak di sini, mikrofonnya nggak bisa ya, teman-teman nggak bisa dengar suara saya. Nah, itulah input suara gitu ya. Untuk input suara ini telah banyak diterapkan di beberapa aplikasi ya, seperti instant messaging ataupun chatroom ya. Teman-teman buka aplikasi WhatsApp, sekarang sudah ada input suaranya ya, ada voice recordernya di situ. Teman-teman, misalkan nggak mau chat, tapi biasanya ada juga orang yang sukanya pakai voice gitu ya, voice recorder. Hei, lu lagi apa gitu, misalkan. Nah, itu lewat voice. Kemudian dijawab lagi, ini saya lagi buat me-instah nih. Terus kamu mau nggak? Nah, itu ada interaksi ya. Biasanya sudah ada di instant messaging seperti itu. Di WhatsApp contohnya. Di chatroom juga ya, sudah ada contohnya. Ya, itu seperti contohnya adalah WhatsApp. Selain suara, juga ada video ya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, nah, ini ada input suara, kita main piano, ataupun main keyboard. Ini sudah lengkap sekali alatnya ya. Di situ ada layar monitornya, kemudian ada kamera, bahkan dia juga pakai mouse gitu ya, untuk merekam dia main pianonya seperti apa. Nah, ini ada juga tadi selain voice input. Kalau voice input tadi, seperti kita voice recorder di WhatsApp, kemudian kita kirim ke teman kita, itu voice ya. Kalau video, ini proses pengambilan gambar full motion dan menyimpan di media penyimpanan seperti hard disk, optical disk, dan lain sebagainya. Nah, ada digital video yang merekam dengan sinyal digital ya. Contoh penerapan video input, ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Ada webcam ya, ada juga video conference. Nah, ini sedang adanya video input ya. Saya, inputnya dari saya, ada suara, ada muka saya, ini kelihatan, ini ada videonya, seperti apa yang ada di gambar gitu. Nah, ini yang disebut dengan video input. Nah, bisa juga ketika kita misalkan video call itu ya, video call menggunakan WhatsApp, itu juga salah satu contoh dari video input ya. Jadi, di situ ada gambarnya, ada suaranya, ada ekspresi kita kelihatan ya, secara video itu ya, itu adalah video input. Ya, contoh mudahnya ya, seperti yang kita lakukan sekarang, ketika zoom. Nah, ada juga alat input yang lain. Nah, ini kalau ini biasanya, ada juga scanner yang memang terpisah ya, khusus scanner, alat khusus scanner, ada juga yang input di dalam printer gitu ya. Scanner bekerja mirip, seperti mesin fotokopi, di mana dokumen ini, yang di-scan ini, ditampilkan dalam bentuk gambar, ada juga mungkin yang bentuknya dokumen, yang di-scan, kemudian outputnya berupa PDF ya. Nah, itu beberapa outputnya, ada juga mungkin yang PNG ya, beberapa, beberapa ekstensi untuk hasil scannya. Nah, untuk saat ini memang, jadi kita kalau mau beli scanner, nggak usah beli scanner khusus, tapi sekarang kita beli scanner yang ada di printer saja, jadi sudah lengkap gitu. Ada printer untuk kita mencetak laporan, kemudian ada scannernya, ada juga, kalau ada scannernya kan kita bisa juga untuk melakukan fotokopi gitu ya, daripada kita mahal-mahal ke fotokopi, lebih baik kita investasi dengan adanya printer ini ya, tapi kalau misalkan belum ada dananya ya, bisa kita scan misalkan di tempat fotokopinya. Nah, itu untuk scanner dan reading device ya, ini adalah nyebut merek ya, ada Epson, HP, kemudian ada Canon gitu ya. Itu sudah banyak dilengkapi dengan scanner. Nah, itu scanner juga masuk ke dalam salah satu input device. gitu ya, jadi kita masukkan dokumen di sini, lalu kita scan, baru nanti keluar outputnya, biasanya dalam bentuk c-page atau pdf. Nah, ada juga barcode ya, barcode reader. Nah, kalau ini mungkin teman-teman yang suka belanja ya, kalau misalkan suka kuliner, sekarang bayarnya itu pakai barcode gitu ya, semua pembayaran sekarang pakai barcode gitu ya. Mau pakai aplikasi dana, mau pakai OPPO, mau pakai Shopify, cuman di scan barcode-nya gitu ya. Ketika kita drive-thru juga ya, misalkan di MACV, misalkan di manapun, di KFC, bisa nggak bayarnya pakai? Misalkan Shopify, bisa, nanti tinggal scan barcode-nya. Nah, sekarang juga di paket-paket yang kita terima ya, kita misalkan mau nerima paket, itu biasanya ada barcode dari produknya ya, seperti yang ada di gambar. Barcode reader ini merupakan optical reader yang menggunakan laser untuk membaca barcode ya. Jadi, yang disebut sebagai alat input-nya adalah barcode readernya ya, bukan barcode-nya ya. Jadi, barcode readernya, pembaca barcode-nya yang kita sebut sebagai input device-nya gitu ya. Untuk barcode sendiri adalah kode identifikasi yang terdiri dari garis vertikal dengan angka di bawahnya ya. Untuk produk-produk biasanya di situ ada barcode ya, seperti ini. Begitu juga, misalkan ada 2D barcode ya, seperti ini yang ada di handphone ini. Versi lainnya adalah QR code ya. QR code itu juga untuk bisa dibaca oleh barcode reader tadi. Nah, sekarang sudah banyak perkeliaran aplikasi-aplikasi pembaca barcode gitu ya, di playstore, di smartphone itu juga bisa kita denet. Nah, kemudian ini yang terakhir mengenai input, ada istilahnya input biometrik. Input biometrik ini biasanya ada yang pakai sidik jari, ada yang pakai lensa di mata gitu ya, jadi scan matanya. Itu biasanya digunakan untuk absen gitu ya, absen sih. Nah, ini contoh yang lain nih. Nah, kalau yang paling muda sih sebenarnya biometriknya yang ada di handphone kita sendiri ya. Ada beberapa handphone yang sudah mungkin sudah canggih itu, sudah ada scan sidik jarinya gitu ya. Fingerprint di sini ya. Fingerprint ketika kita buka, ya kita pakai fingerprint saja. Ajar kita buka handphone kita dengan fingerprint. Nah, itu adalah salah satu contoh input biometriknya. Tapi sebelumnya ya harus disetting dulu. Nah, untuk penjelasannya itu sendiri, jadi biometrik ini adalah teknologi autentikasi identitas seseorang dengan melakukan verifikasi karakteristik pribadi. Jadi, kalau kita sudah setting HP kita dengan biometrik kita, otomatis nggak akan bisa dibaca oleh biometriknya orang lain ya. Misalkan teman kita mau coba buka handphone kita dengan sidik jarinya, itu pasti nggak bisa. Nah, untuk perangkat biometrik sendiri, ini memberikan pengguna akses ke program, sistem, atau kamar dengan menganalisis beberapa fisiologi atau karakteristik perilaku. Contohnya ya, ini fingerprint tadi ya. Pinger dengan jari gitu ya. Di Udinus itu kalau dosen atau karyawan absen biasanya sudah pakai fingerprint gitu ya. Mungkin teman-teman juga di sini, rumahnya, misalnya rumahnya sudah pakai fingerprint. saya mau masuk kamar nih, harus pakai fingerprint yang punya kamar itu baru bisa masuk. Itu sudah canggih gitu ya. Kemudian ada fitur wajah. Ini juga ya beberapa akses keamanan gitu ya. Kalau teman-teman sering lihat film-film barat, itu kan ada, kalau kita masuk ke gudang senjata, misalkan kita harus scan wajahnya dulu. Oh, yang punya akses wajah ini ya baru bisa masuk. Tapi kalau kita orang asing mau akses kudang senjata, ya nggak akan bisa masuk gitu ya. Nggak dikenali. Begitu juga dari suara gitu ya. Buka pintu. Kalau suara kita yang sudah kita set gitu ya. Buka pintu ketika mengucapkan itu, pintunya akan terbuka otomatis. Tapi kalau suara orang lain gitu ya. Tapi kalau suara ini memang rawan ya. Jadi ketika direkam gitu ya, direkam suaranya, ini buka pintu padahal itu hasil rekaman. Tapi itu bisa rawan juga. Ada juga tanda tangan ya. Kemudian polo mata. Ini dari sisi lesa gitu ya. Lesa matanya di-scan gitu ya. Baru bisa masuk ke aplikasi tersebut. Itu dari mata ya. Tadi berbeda dengan wajah. Kalau wajah secara keseluruhan wajah. Kalau mata ini biasanya membaca lensa matanya ya. Karena setiap orang pasti punya lensa mata yang berbeda-beda. Bisa juga kita sebut biometrik setiap orang, setiap manusia itu pasti akan ada perbedaan. Untuk perangkatnya sendiri ya, perangkat biometrik yang banyak digunakan adalah fingerprint reader ya. Ketika nanti teman-teman misalkan masuk ke Udinus, di akses pintu masuk itu, itu adalah ada fingerprint reader. Biasanya digunakan oleh dosen maupun karyawan itu tenaga kependidikan untuk melakukan absensi. Itu salah satu contoh dari perangkat input biometrik. Oke, ada juga ini yang tadi voice ya dari sisi suara ya. Sistem verifikasi suara membandingkan suara pengguna dengan pola suara yang tersimpan. Jadi kalau suara kita nggak ada disimpan di situ, nggak kita setting di situ, mau membuka misalkan buka pintu, ya nggak bisa, nggak akan bisa masuk kalau suaranya belum disimpan. Nah, contohnya ya penggunaan voice verification ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau teman-teman tadi saya sebutkan lihat di film-film gitu ya, pasti digunakan di perusahaan besar atau bahkan mungkin di militer ya, dunia militer, karena membutuhkan akses keamanan yang memang tinggi ya. Digunakan untuk sistem verifikasi, melindungi dokumen, berkas rahasia, jaringan maupun keuangan ya. Jadi di bank-bank juga sudah, bank-bank yang memang sudah menggunakan voice verification. Ya mungkin hanya suara, apa namanya, pimpinan banknya yang bisa mengakses ataupun mungkin yang setingkat manager ataupun setingkat direkturnya. Nah, itu dari voice verification ini contoh alatnya ya sebelah belakang saya ini, voice verification. Ada juga, nah ini sistem verifikasi tanda tangan ya, mengenali bentuk atau pola dari tanda tangan pengguna. Nah, kalau tanda tangan ini kan, ya sebenarnya kita bisa tanda tangan pakai mouse gitu ya, tapi kan hasilnya juga beda gitu. Berbeda ketika kita menggunakan pen khusus dan tablet gitu ya. Nah, ini ada pen khususnya untuk tanda tangan ya, tanda tangan digital. Signature verification system. Nah, makanya ketika contoh yang bisa kita gunakan adalah kita mau ngambil uang di bank itu harus ada tanda tangannya ya, tanda tangan kita sendiri dan harus sama dengan tanda tangan yang ada di KTP gitu ya. Itu salah satu contoh verifikasi melalui tanda tangan. Nah, kemudian ada iris ya tadi lensa mata ya, iris ya kita sebut iris recognition system. Nah, ini ketika kita mau masuk ruangan yang sudah diproteksi lebih ya, mungkin hanya beberapa orang yang bisa masuk dan sudah terdaftar iris matanya. Jadi, untuk sistem pengenalan iris mata ini melibatkan kamera ya, yang digunakan untuk membaca pola iris mata ya. Nah, jarang sekali ya memang yang menggunakan iris ini, karena memang mahal ya dibandingkan dengan fingerprint, voice verification maupun signature ya. Kalau sekarang sih banyak, paling banyak saya kira menggunakan fingerprint, dimanapun itu ketika absen, atau kemudian ketika mau masuk ruangan dan lain sebagainya, pasti kebanyakan pakai fingerprint. Nah, banyak digunakan di pemerintahan, organisasi keamanan negara, militer, dan institusi keuangan. Nah, ini khusus yang iris ya, karena memang mahal ya. Tidak semua institusi bisa beli, ya kecuali memang pemerintahan, ataupun memang misalkan di tentara gitu, di markasnya tentara, kemudian militer tadi, ataupun bahkan institusi keuangannya ini di bank biasanya, tidak ada iris recognition systemnya. Oke, itu untuk input ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke perangkat output. Nah, itu inputnya dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke. Kita lanjutkan dulu ke perangkat output ya. Perangkat output sebelum nanti saya umumkan nilai UTS-nya. Dan ada remedinya. Kalau yang nilainya mau diperbaiki. Oke, saya lanjutkan ke perangkat output ya. Untuk output ini ada beberapa outline atau sukukok bahasan ya. Nanti kita bahas perangkat tampilan, kemudian ada printer ya. Printer juga selain tadi skenernya untuk input ya, pasti ada outputnya juga ya. Printer ini kan mengeluarkan hasil printernya tadi, hasil apa namanya, hasil skennya, kemudian hasil printnya ini. Di printer ini komplit sebenarnya ya. Kemudian ada speaker, headphone, earpad, kemudian ada juga berbagai perangkat output yang lain. Nah, kita bahas lagi. Nah, untuk penjelasannya sendiri, bahwa dalam pemrosesan data pada komputer, output ini adalah data yang diproses menjadi bentuk yang bermanfaat atau berupa informasi. Nah, ketika kita misalkan tadi melakukan cetak dokumen ya, dokumen misalkan dokumen, wah ini nilai saya, mau saya cetakan. Nah, itu nanti yang keluar adalah berupa kertas di mana itu sudah berupa informasi. Pengguna dapat melihat hasil output pada layar ataupun hasil cetak ya. Jika outputnya berupa audio maupun video, tentu saja tidak bisa kita lihat, tapi kita dengarkan dengan speaker, headphone, ataupun earpad gitu ya. Nah, ini seperti saya ngomong ini ya, teman-teman nggak bisa, istilahnya nggak bisa dipegang hasil outputnya, tapi bisa teman-teman dengarkan gitu, suara saya seperti ini. Kemudian output yang dihasilkan oleh komputer ini bisa berupa text ya. Nah, seperti yang muncul di sini, ini kan berupa input text, kemudian ada grafik, ada audio dan video yang berupa video tadi ya, output dari berupa suara maupun video. Oke, ini ada contohnya ya, output device adalah komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi ke pengguna ya. Secara umum ada display device ya, ini untuk menampilkan seperti layar monitor sebelah kiri. Kemudian ada printer, nah ini untuk output gambar maupun output, ya tadi berupa kertas itu ya. Kemudian ada speaker, nah ini output audio, audio, kemudian ada headphone juga, airbat juga, ada proyektor ya, ada juga papan interaktif. Nah, ini adalah beberapa alat yang memang digunakan untuk output. Selanjutnya ada perangkat tampilan, ya ini saya jelaskan satu persatu untuk perangkat tampilan. Nah, ini adalah display device ya, adalah perangkat output yang menyampaikan informasi teks, grafik, dan video secara visual ya, secara visual yang bisa kita lihat. Nah, untuk monitor itu sendiri, ini merupakan display device utama yang dikemas secara terpisah ya. Teman-teman mungkin yang punya layar monitor, di laptop, di HP, itu juga kita sebut sebagai display device ya, jadi kita bisa lihat layar, oh ini layarnya bisa kita lihat di handphone, kemudian bisa kita lihat di PC gitu ya, kita lihat dengan adanya display device tadi. Nah, untuk monitor juga bisa kita atur ya, dari sisi kecerahan, warna, posisi, dan ukuran citra ya, resolusinya misalkan mau 800 x 600, mau 1200 x 1.600, itu bisa kita atur resolusinya gitu ya, ukuran layarnya, tergantung dari kapasitas layarnya seperti apa. lalu ada LCD, nah ini adalah contoh dari display device ya, LCD ini adalah liquid crystal display ya, LCD monitor ini adalah monitor desktop yang menggunakan layar liquid crystal untuk menghasilkan gambar. Nah, mungkin teman-teman juga sudah punya ya teman-teman di sini, LCD ini ada beberapa ukuran ya, 19, 20, 22, 24, dan seterusnya, 30 ya. Nah, untuk LCD screen ini banyak diterapkan pada mobile komputer ya, seperti gambar ini, dan juga ada mobile device. Nah, biasanya kalau teman-teman beli laptop, maupun beli layar monitor, ditanya dulu berapa inch nih. Jangan sampai layar monitornya terlalu kecil deh gitu, nanti gambarnya juga kecil. Beli yang besar gitu ya, misalkan yang 30 inci, itu besar gitu ya, kalau mau dipakai di rumah, tapi kalau dibawa ke kampus ya, jangan pakai layar monitor, tapi pakai laptop aja lah. Nah, untuk LCD screen banyak diterapkan pada mobile komputer dan mobile device tadi ya, untuk notebook komputer screen saat ini, banyak yang menerapkan touchscreen ya, banyak laptop sekarang, ya mungkin teman-teman belum beli laptop ya, misalnya mau berencana beli laptop, wah saya mau beli yang touchscreen ya, itu juga boleh. Tapi dilihat ya, jangan hanya touchscreennya saja, tapi kapasitas, misalkan dilihat RAM-nya berapa, cari yang misalkan minimal 4GB, ataupun 8GB, kemudian dari sisi prosesornya, oh ini sudah core i7 misalkan, bisa untuk nanti yang berat-berat, seperti Android Studio gitu ya, jadi memang harus dipikirkan dari sekarang, biar nanti beli yang murah dulu, jangan seperti itu. Pikirnya jangka panjang ya, karena kalau di kuliah di IT ini ya, nanti akan belajar beberapa bahasa pemrograman, seperti Android itu memerlukan device yang memang speknya tinggi, yang minimal 4GB RAM-nya, kemudian kalau mau lebih tinggi lagi ya 8GB ataupun 16GB, tapi kalau 16GB terlalu tinggi deh, yang sedang misalkan 8GB saja, kemudian hard disknya juga, cari yang sudah pakai SSD ya, solid step drive, nah itu salah satu pertimbangan juga ya, jangan sampai beli yang murah dulu, tapi nanti ketika di tengah jalan, nggak kuat, harus di upgrade juga. Nah itu yang biasanya banyak terjadi di TI gitu ya. Oke, selanjutnya ada ketod retube, nah ini monitor CRT ini monitor model yang lama ya, kita sering sebut dengan monitor tabung gitu ya, bentuknya juga tabung ya, monitor desktop yang berisi tabung sinar kakoda gitu ya, ini kita sebut sebagai monitor CRT ya, kalau tadi ya LCD ya, monitor-monitor sekarang sudah pakai LCD, kalau monitor yang PC yang jadul-jadul ya, mungkin masih ada sekarang juga ya, misalnya di beberapa instansi itu masih banyak yang menggunakan monitor tabung seperti ini. Monitor CRT menghasilkan sejumlah radiasi elektromagnetik ya, radiasi elektromagnetik adalah medan magnet yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Makanya banyak sekarang instansi yang sudah mengganti penggunaan monitor tabung dengan monitor yang LCD tadi. Oke, ini yang ketod retube ya, ini yang CRT. Kemudian ada printer ya, ini saya kira teman-teman juga sudah sangat paham mengenai printer ya, printer ini digunakan untuk mencetak laporan, bisa juga kalau terintegrasi dengan scanner tadi ya, untuk scan dokumen dan lain sebagainya. Nah, untuk printer sendiri ini adalah perangkat output yang menghasilkan teks dan grafis dalam media fisik seperti kertas ya, jadi printer ini ya bisa nge-print hanya untuk kertas, kalau printernya untuk kertas, tapi ada juga printer yang memang besar gitu ya, dikhususkan untuk misalkan nyetak banner, ada juga ada printer 3D ya, khusus untuk nyetak kaos sablon misalkan itu, ada beberapa macam memang variasi printer, tapi yang paling kita kenal karena kita di dunia ofis gitu ya, di dunia banyak berhubungan dengan ofisnya, maka printer yang kita kenal ya, yang mengeluarkan kertas itu ya, yang bisa kita print untuk kertas, sebenarnya banyak variasi printer ya, dari sisi kecepatan, kemampuan, ataupun metode pencetakan ya, tadi seperti yang saya sebutkan. Untuk saat ini, printer dengan teknologi wireless ini memudahkan pengguna dalam mencetak dari notebook, ataupun dari smartphone, ini untuk printer itu sendiri. Nah, ini contoh dari beberapa printer ya, ada contoh beberapa printer, ada juga printer kabel, ada juga printer wireless, ada juga printer yang laser ya, laser, kemudian ada juga printer yang memang khusus digunakan untuk mencetak foto, ada juga mungkin teman-teman sering, kalau misalkan jalan-jalan berwisata itu ada orang itu bawa kamera gitu ya, Pak foto kak, langsung cetak, langsung jadah, itu juga ada printernya gitu ya, terintegrasi dengan kamera gitu ya, kita foto, kemudian langsung muncul hasil cetakannya, nah itu juga salah satu jenis printer yang terintegrasi dengan kamera tadi. Nah, itu. Ya, intinya printer ini digunakan untuk mencetak apapun ya, baik dokumen, baik kertas tadi, baik misalkan foto, ada juga misalkan kaos tadi, sablon yang sudah kita buat, ada juga banner misalkan, ada juga misalkan printer yang khususkan untuk melambeli misalkan botol ya, botolnya kita beri karakter gitu ya, itu pakai printer juga ya, printer 3D art gitu ya, itu banyak sekali macamnya ya, printer ini. Nah, ini loh yang saya sebutkan, ada inkjet printer, kalau kita lihat dari tipe-tipenya ya, ada inkjet, kemudian ada foto printer, ada laser printer, ada multifunctional peripheral, ada mobile printer ya, nah sekarang biasanya kalau kita, apa namanya, jualan misalkan jualan kursa, atau apapun biasanya pakai yang kecil itu ya, apa yang namanya itu, mobile printer ya, jadi dari handphone, kemudian muncul struk kecil dari printer kecil itu ya. Kemudian ada ledge format printer, ini juga contoh dari tipe-tipe printer. Oke, ini contohnya ya, untuk inkjet printer ya, jenis printer yang membentuk karakter dan grafis, dengan menyemprotkan kertasan kecil, cairan tinta ke kertas. Nah, ini yang kita familiar dengan printer ya. Kemudian jenis tinta yang digunakan, ada tinta hitam dan warna putih, kemudian ada tinta warna, biasanya ada tiga macam warna gitu ya, ada biru, kemudian kuning, dan magenta, ataupun seperti ungu gitu ya. itu warna dasar untuk di printer tinta warnanya. Kemudian ada foto printer ya, ini khusus memang biasanya khusus untuk printer, walaupun yang inkjet ini juga banyak orang yang, saya mau catak foto sendiri, beli kertas foto ya, pakai printer ini juga bisa gitu ya, tapi memang ada printer yang khusus khusus untuk foto gitu ya. Jadi, kualitasnya memang beda, kalau kita nge-print foto dengan yang inkjet, ataupun dengan yang khusus foto ini, pasti hasilnya juga beda. Untuk foto printer ini, menghasilkan cetakan berkualitas pada foto lab, kemudian, nah ini foto printer ya, banyak menggunakan teknologi jet gitu ya. Kemudian dapat disambungkan dengan komputer ke USB. Ini komputer foto, printer foto ya. Kemudian ada laser, nah ini lebih mahal lagi biasanya yang laser ini. Jenis printer dengan kualitas dan kecepatan tinggi, nah ini resolusinya juga sudah besar ya, 1200 sampai 2400 DPI per inch. Ini mahal biasanya yang laser ini. Kemudian printer laser ini banyak digunakan pada pengguna rumahan ya, walaupun mahal, tapi memang kualitasnya sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi, biasanya digunakan di rumah gitu ya. Printer laser mencetak lebih cepat dibandingkan dengan jet. Nah, ini contoh dari printer yang laser. Nah, ada juga yang multifungsional. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, kita sebut multifungsional peripheral ya, jadi disebut sebagai all-in-one device ya, bisa untuk printer, bisa untuk scanner, ataupun bisa untuk fotocopy ya. Biasanya ini teman-teman kalau mau beli printer yang seperti ini aja, jadi sudah komplit gitu ya, bisa untuk print, bisa untuk scan, bisa untuk fotocopy. Nah, ini biar lebih khas gitu ya. Ini kita sebut sebagai multifungsional peripheral, jadi ada all-in-one device. Ada juga mobile printer ya, jenis printer ini ukurannya kecil gitu ya, dapat ringan, kemudian menggunakan tenaga baterai, bisa di charge gitu ya. Ukurannya kecil, printernya bisa dimasukkan ke dalam tas, ukuran tas laptop. Kemudian mobile printer ini menggunakan teknologi keyjet gitu ya. Ini contohnya, mobile printer kecil gitu ya. Ada juga ledge format, kalau ini besar banget ya, jenis printer yang digunakan untuk mencetak dengan skala besar. Jarang sekali orang punya di rumahan gitu ya. Biasanya ledge format printer ini, memang digunakan di perusahaan-perusahaan, ataupun di orang-orang yang bekerja di bidang, ini ya, cetak poster baliho maupun foto yang ukurannya besar. Ini kita sebut sebagai ledge format printer ya, biasanya kita kalau mau pesen foto, ataupun baliho, ataupun banner gitu ya, kita akan datang ke tokonya gitu ya. Kalau mau pesen ini, desainnya seperti ini, dicetak ya, karena kalau kita beli ini sepertinya, kalau untuk rumahan terlalu mahal gitu. Biasanya ini untuk bisnis. Ya, tapi kalau teman-teman, misalkan mau bisnis cetak foto, beli printer ini ya nggak masalah gitu ya. Mungkin ada yang punya di sini gitu ya, ada yang punya usaha ini. Bisa sebagai contoh ya, ini adalah contoh ledge format printer. Kurangnya besar. Nah, untuk perangkat printer tadi ya, sudah disebutkan, nah sekarang kita bahas mengenai perangkat output yang lain, itu ada speaker ya, tadi untuk audio, audio output device ya, kita dengarkan misalkan dari YouTube, ini kita lewat speaker, ataupun misalkan mau privacy, pakai headphone, ataupun earbud. Earbud ini yang untuk kiri ya, hanya kecil ditempelkan seperti ini, kalau headphone bisa nampilin telinga kita gitu, itu headphone. Kalau yang kecil hanya dimasukkan ke telinga, seperti itu ini adalah earbud gitu ya. Jadi perlu dibedakan penamahannya ya, jangan sampai yang kecil juga kita sebut sebagai headphone. Headphone itu yang besar, ukurannya seperti ini ya. Besar. Ini adalah contoh dari audio output device ya, ada speaker, headphone maupun earbud. Selanjutnya data proyektor, ini adalah salah satu contoh juga, proyektor ini digunakan untuk menampilkan teks dan grafis dalam layar yang lebih besar. Proyektor biasa digunakan sebagai bahan presentasi yang membutuhkan tampilan lebih lebar. Nah nanti ketika teman-teman kuliah PTM ya, di regular mungkin September insya Allah, bisa ketemu ya di kampus, nanti kita teman-teman akan menemui proyektor gitu ya. Jadi dosen-dosen nanti ngajarnya dengan bantuan proyektor ya. Ada beberapa memang yang menggunakan proyektor, ada juga yang menemui. Itu ya seperti ini. Saya kira kalau di SMA atau di SMK juga sudah pada pakai ini ya, proyektor ya. Kemudian sudah selesai ya, ini yang terakhir. Oke, sebelum ke penugasan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Kemarin kalau di UTS itu saya cek ada 35 orang yang ikut. Tapi yang aktif ikut Zoom itu hanya 27 ya. Saya juga nggak tahu, mereka bisa nggak ya ujiannya gitu. Pengarang-ngarang aja ya asal jawab saya juga nggak tahu. Oke, teman-teman ada pertanyaan atau sudah jelas? Bisa dituliskan di kolom chat. Sudah jelas atau ada pertanyaan? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, silakan dituliskan. Paling tidak ada 27. Hanya ada yang out 1. Sudah jelas ya, belum ada pertanyaan. Oke, sudah jelas. Mas, ya oke kalau. Oh, ini ada yang mau tanya. Mas Hukman. Silakan Mas Hukman. Mau pakai mikrofon atau di chat? Silakan. Dinyalakan aja lah mikrofonnya. Mau tanya apa, Mas? Saya ketik, Pak. Motion sensing game control. Itu juga tadi sudah ada. Di sini. Itu juga masuk. Ada tadi, Mas. Sudah. Memang nggak dibahas lebih itu. Ya, itu juga masuk, Mas. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu juga ada. Motion sensing ya. Itu sudah masuk juga ke dalam alat input. Oke, kalau dari jawaban di sini sudah jelas semua ya. Jadi, Mas Hukman sudah terjawab. Yang lain sudah jelas. Oke, saya ada tugas input-output ya. Nanti silakan di-check kulino-nya. Sekalian isi presensi. Jangan lupa isi presensi setiap hari ya. Setiap pertemuan gitu ya. Nah, nanti kalau lewat harinya nggak bisa absen lagi. Oke, saya tunjukkan dulu kulino-nya. Saya tunjukkan kulino-nya. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Perkuliahan hari ini selasa 28 Juni. Ini ada perangkat input dan output. Tadi sudah saya jelaskan materinya. Teman-teman sudah isi presensi belum? Jangan lupa isi presensi hari ini ya. Presensinya di bagian atas ya. Di scroll saja ke atas. Ini presensinya saya cek. Presensi kehadiran mahasiswa. Untuk hari ini ya, pertemuan perkuliahan 8. Silahkan nanti diisi. Ini sudah banyak yang isi. Ada juga yang belum, nanti mohon diisi. Ini sudah ada. Ada yang belum absen, mohon diisi absennya ya. Masih merah nih. Kalau yang masih merah ini Mbak Adista. Mas Agner, ini juga belum. Mas Alfian, Mas Arizel. Yang belum absen, tolong diisi ya. Yang Mbak Adista kayaknya ada tadi, tapi belum absen. Mohon diisi. Oke, itu mengenai absen. Saya kembali lagi pertemuan ke-8. Kemudian ini ada link online meeting hari ini. Nanti rekamannya akan saya upload juga ya. Untuk mengerjakan tugas. Nanti mohon ditunggu saja ya. Karena saya perlu waktu untuk meng-convert dari Zoom. Kemudian saya upload yang perlu waktu. Jadi mohon nanti ditunggu saja. Pasti akan saya berikan link-nya untuk rekaman perkuliahan hari ini. Kemudian ini ada forum ya. Kalau saya lihat ada forum-forum yang sebelumnya hanya beberapa yang isi ya. Mohon untuk diisi untuk hari ini. Ini masih nol. Mohon diisi ya forumnya, forum diskusinya. Kemudian ini tugasnya ya. Tugas individu. Ada tiga. Sebutkan contoh minimal lima buah alat input suara, alat input video, dan alat input game. Yang tadi berdasarkan materi yang sudah disampaikan. Kalau kalian lupa ya kerjakannya nanti setelah rekamannya saya kasih gitu ya. Nanti saya kasih pasti rekamannya. Tapi ditunggu saja. Kemudian jelaskan fungsi perangkat output sebagai bagian dari komponen komputer. Kemudian ada sebutkan perangkat output selain materi ini. Dan tergolong ke dalam jenis output apa gitu. Nah itu pertanyaannya. Pengumpulannya hampir sama dengan tugas-tugas sebelumnya. Caranya ya. Instruksinya hampir sama. Hanya penamaan file dan pengumpulan paling lambatnya yang berbeda. Oke, sekarang ini sudah ada kolom remedi ya. Sekarang saya umumkan nilainya atau sudah tahu nilainya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Saya umumkan, boleh? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Yang nilainya kecil, nggak usah berkecil hati. Masih harus nanti ada. Saya beri perbaikan. Tapi perbaikannya hanya hari ini saja. Nanti akan saya berikan wakunya ya. Yang misalkan nilainya di bawah 70. Nanti boleh ikut perbaikan. Kalau nilainya sudah 70 ke atas, nggak usah ya. Ya nanti saya harapkan semuanya bisa dapat minimal B gitu ya. Tapi kalau nilainya sudah 90, apalagi kemarin nilai tertinggi itu adalah 99,5. Wah, saya nggak tahu siapa ya. Saya lupa. Ada yang dapat nilai 99,5 itu nilai tertinggi. Berarti ada sedikit yang kurang di desainnya. Tapi nggak apa-apa. Biasanya 100 itu jarang sekali dan memang tidak ada gitu ya. Saya beri nilai maksimal 99,5. Itu ada satu orang. Ada juga yang nilainya 90, 95. Ada itu banyak. 85. Ada juga yang paling kecil itu nilainya adalah nilai 5 gitu ya. 5 perseratus itu paling rendah. Saya nggak tahu alasannya apa, terlambat, atau bagaimana. Yang pasti nilainya 5. Dan nanti saya memang menghendaki untuk dilaksanakan perbaikan. Pokoknya yang nanti nilainya misalkan 30, ataupun 40, 50, ataupun 60, nanti tolong ikut perbaikan. Pokoknya yang nilainya antara perbaikan atau saya sebut remedi ya. Remedi itu nilainya 1 sampai 69. Yang boleh remedi nilainya adalah 1 sampai 69. Kalau sudah 70, ke atas itu nggak usah ikut remedi. Paham ya? Paham Pak. Mas Kurniawan misalkan nilainya 69. Berarti harus ikut remedi ya Mas Kurniawan ya? Iya harus Pak. Kurang 1. Kalau misalkan Mas Kurniawan nilainya sudah 70 misalkan. 71 misalkan. Yaudah itu nggak usah ikut remedi. Ini contoh saja ya. Saya nggak tahu nilainya Mas Kurniawan berapa ya. Karena saya hanya menampilkan NIMS saja. Oke, bersiap. Siapa tahu nilainya berubah. Sebentar. Saya cari dulu. Sebentar. Sambil berdoa. Ini nilai asli gitu ya. Saya nggak menambah. Saya nggak mengurangi. Saya tampilkan secara. Nah, Bismillah. Nah, ini sudah muncul. Saya tampilkan dari 1 sampai 9 dulu. Oh, ternyata yang nilainya 99,5 itu nomor absen 6 ini. Itu NIM-nya tuh. Saya nggak tahu NIM-nya siapa itu ya. Nah, ini kalau yang 0 ini memang tidak ikut ujian ya. Makanya nilainya E. Oke, berarti gini. Yang dapat D, kemudian yang dapat E. Pokoknya yang nilainya 51, 32,5, 51 ini harus ikut remedi atau perbaikan. Kalau yang nilainya sudah 99,5, misalkan 14201, saya nggak tahu namanya. Pokoknya yang punya NIM itu, Pak, saya mengikut remedi boleh nggak? Boleh silakan. Tapi nanti nilainya jadi nilai yang terakhir. Ya, makanya kalau sudah 99,5, yang saya mengikut remedi ya sudah bagus. Nilainya sudah mendekati sempurna nilainya A. Bisa digeser atau masih mau di sini dulu, dilihat dulu? Oke. Keser, Pak. Bisa digeser. Keser ya. Penasaran ya. Oke, 1 sampai 9 sudah. Sekarang 10 sampai 25. Nah, ini yang absennya 18 ini nilainya 5 itu. Saya nggak tahu kenapa bisa 5. Berarti cuma benar 2 soal ya. 2 soal filgan, kemudian nilai kisahnya nggak diisi. Nah, ini juga ada yang dapat nilainya tinggi ya. 95, 97, 96,5, 94,5. Nah, ini sudah bagus nih. 93,5. Nah, ini mohon dipertahankan. Yang nilainya masih E ya, masih merah. Eh, kalau masih merah ini sepertinya ya nggak tahu saya ini hadir apa nggak gitu ya. Karena tidak mengerjakan. Mohon yang nilainya masih D, 51,5. Kemudian yang nilainya masih 5 itu mohon ikut perbaikan ya. Nah, kalau misalkan 77,5 bisa ikut nggak, nggak usah, nggak usah. Itu sudah lulus gitu ya, sudah dapat nilai B itu. Oke, ini bukan nilai akhir ya. Nanti akan ada berguna nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi, jangan khawatir. Bisa saja yang sekarang nilainya dapat A, bisa jadi nilai akhirnya jadi B. Karena mungkin UASnya jelek. Nah, bisa jadi. Tapi, tidak menutup kemungkinan misalkan yang sekarang nilainya 5 ini ya. Misalkan nilainya 5, ikut Remidi. Kemudian nilai tugasnya bagus. Nilai UASnya 100 misalkan atau 99,5 bisa jadi nilai akhirnya A. Bisa jadi loh ya, tapi saya nggak tahu nanti. Tapi kalau di awalnya sudah jelek, biasanya kesananya juga akan lebih baik seharusnya gitu ya. Perlu digeser lagi atau sudah? Atau masih mau dilihat? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Keser ya? Iya, Pak. Keser. Oke, tadi sampai 25. Oke, ini 26 sampai 34 dulu. 26 sampai 34 dulu ya. Nah, 33 dulu lah. 46 sampai 34. Ini juga banyak yang dapat A ya. Ada yang 89,5. Ada yang dapat 85,5. Ada yang dapat 85 ya. Jadi, untuk mendapat nilai A itu minimal nilainya adalah 85. Kalau masih 84,5 itu nilainya AB. Misalkan ada yang dapat 80. 80,5 itu nilainya AB. Pokoknya rentangnya kalau 0 sampai 50 itu nilainya E. Kalau 50 sampai 59,999 itu nilainya D. Jadi, kalau 60 sampai dengan 64,999 itu nilainya BC ya. Pokoknya ada rentangnya gitu. Sudah pada tahu rentangnya ya? Sudah. Sudah ya? Oke, saya lihat lagi ke bawah. Ini yang terakhir. Nah, ini terakhir ya. 32 sampai 41. Oke, sudah tahu sekarang nilainya berapa? Nah, kalau sudah tahu berarti yang sudah dapat nilai B, A, B, dan A ini sudah aman. Yang nilainya masih C, masih BC, masih E, masih D. Ini mohon ikut remedi ya. Saya akan jelaskan remedinya seperti apa. Saya stop share dulu. Oke, untuk remedinya ada di Kulino ya. Silakan nanti buka Kulino. Remedinya ada di kolom sini ya, di bagian pertemuan 8. Ini saya tampilkan dulu. Remedi UTS matrikulasi. Harap dibaca instruksi terlebih dahulu. Untuk remedinya hanya hari ini ya. Jadi, karena besok sudah materi lain. Hari ini, Selasa 28 Juni, jamnya nanti 9.30 sampai jam 11. Untuk remedi. Ini khususnya remedi ya. Nanti akan dibuka 9.30 sampai jam 11. Nah, ini masih jam 95. Masih ada waktu nanti untuk menyiapkan materi ataupun yang lain ya. Untuk soal remedi ini hanya soal pilihan ganda. Soalnya 35 soal. Nanti setiap soal nilainya 2. Untuk jawaban yang benar, nanti nilainya 2 ya. 35 kali 2 adalah 70 poin. Jadi, teman-teman yang sekarang nilainya jelek, bisa meningkat menjadi maksimal 70. Itu untuk remedi. Nilai maksimalnya nanti jadi 70. Jadi, minimal nanti dapat B. Tapi harus benar semua. Nah, bagaimana caranya biar benar semua? Teman-teman harus menyiapkan materi. Materinya ada di materi UTS tadi ya. Di pertemuan ini. Ada materi pengenalan komputer. Kemudian ada materi piranti perangkat lunak. Pokoknya PDF-nya sudah saya sediakan. Jangan buru-buru menjawabnya. Saya beri waktu itu remedinya 90 menit. Dan hanya satu kali mengerjakan. Nah, ini nanti jam 9.30 yang remedi. Tolong dikerjakan remedinya hari ini juga. Jadi, tidak ada waktu untuk remedi susulan. Tidak ada. Itu ya, nanti dikasih tahu. Temannya yang tidak masuk ataupun hadir Zoom. Tolong dikasih tahu. Hanya 9.30 sampai jam 11. Oke, itu untuk remedi. Yang tidak remedi berarti nanti mengerjakan soal ini juga. Kalau yang remedi berarti mengerjakan remedi dan mengerjakan tugas lima. Nanti video rekaman hari ini akan saya upload. Nanti setelah saya proses baru saya upload. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sekarang bisa menyalakan video. Kita foto. Oke. Seperti biasa, untuk pertemuan besok. Karena kita selang-seling. Besok kita waktunya video. Ada video. Jadi nanti hari hari Selasa kita Zoom. Hari Rabu kita video. Hari Kamis nanti Zoom lagi. Hari Jumat nanti kita video lagi. Selang-seling sehari. Oke, silakan dinyalakan videonya. Saya masukkan ke dalam kelas. Yuk, yang belum menyala videonya, silakan. Auditorium. Kayaknya sudah pas. Bagus yang tadi. Oke, sudah siap. Kita foto. Boleh angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Lihat ke kamera. Senyum. Boleh angkat jempol ya. Saya hitung. Satu. Dua. Tiga. Saya lihat dulu. Oke, sudah bagus. Datanya prop dulu ya. Biar nanti untuk cover. Oke, demikian untuk perkulian hari ini. Jangan lupa yang Remedy nanti Remedy setengah 10. Kemudian yang lain bisa mengejarkan tugas. Sambil menunggu rekaman perkulian hari ini saya upload. Terima kasih atas kehadirannya. Besok kita lewat video saja. Tidak ada Zoom ya. Nanti selang-seling seperti biasa. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Saya ucapkan selamat pagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.